Inilah News Update Berita Satu TV, saya Carlos Michael. Tim SAR dan komunitas pencinta alam kembali mencari mahasiswa UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang hilang di Gunung Sindoro. Selain menambah personel, tim juga memperluas area pencarian. Selain itu, tim juga menutup sementara jalur pendakian ke Gunung Sindoro. Penutupan dilakukan agar tidak mengganggu pencarian. Pencarian kali ini difokuskan di sejumlah lembah Gunung Sindoro. Tim gabungan juga mencari dan menyisir lembah Edelways yang terkenal terjal dan sering membuat para pendaki tersesat. Korban bernama Zawinuri Ahmad, warga Klaten, Jawa Tengah yang dinyatakan hilang Jumat kemarin hingga kini belum ditemukan. Bahkan petugas belum menemukan titik terang keberadaan korban.